Intro Konflik antara Rusia dengan Ukraina masih berlangsung Meskipun sudah ada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri infansi di Ukraina Oleh sebab itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam webinar Kamis 10 Maret mengatakan Indonesia masih dapat berperan untuk mengupayakan perdamaian di antara pihak yang berkonflik, terutama saat ini Indonesia memegang peranan presidensi G20 Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurutnya diantaranya adalah mendorong Rusia dan Ukraina menyepakati gencatan senjata serta mendorong Amerika Serikat dan NATO membuat penyataan tertulis mengenai tidak menerima Ukraina sebagai anggota Kemudian mendorong Ukraina dan Rusia membuat kesepakatan terkait netralitas Ukraina yang tidak akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO Nah nanti juga dibahas juga mengenai status dari Crimea, Donetsk, dan Luhansk secara damai di media produknya Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani mengatakan Indonesia akan terus mendorong pihak berkonflik menyelesaikan permasalahannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo Indonesia akan terus mendorong agar use of force dapat dihentikan dan semua dapat, semua pihak dapat menyelesaikan sengketanya Bapak Presiden mengatakan bahwa hentikan perang hentikan perang itu esensinya adalah hentikan kekerasan, hentikan use of force dan menghentikan use of force saja tidak menyelesaikan persoalan karena masih ada sengketa, maka harus diselesaikan secara damai Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu menambahkan sikap Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina konsisten dengan prinsip bebas aktif yang tidak identik dengan sikap netral melainkan bebas bersikap sesuai kepentingan nasional selain juga menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional Tim Kantor Bita Antara mewartakan to adalah ini subscribe sel irre dan 塊 dan depan dan これは il dem